Dua kawanan jamret kena batunya. Senin malam 21 November usai beraksi di depan sarindah Jalan Wahid Hasim, Jakarta Pusat. Motor Yamaha Mio yang mereka kendarai menghantam tiang lampu penerang jalan. Akibatnya, kedua bandit jalanan ini jatuh terjungkal. Warga yang mengetahui perbuatan mereka langsung bertindak dan memukuli keduanya. Beruntung, polisi patroli yang melihat kejadian itu langsung mengamankan mereka. Selanjutnya, kedua tersangka, Edi Purwanto, 28 tahun, dan Eko Sutrisno, 26 tahun, digiring ke kantor polisi. Dari tangan keduanya, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa kalung emas seberat 5 gram. Menurut tersangka Eko, dia yang dibonceng berperan sebagai eksekutor. Sedangkan rekannya, Edi yang juga pemilik motor berperan sebagai joki. Itu motor punya siapa? Punya istri. Hah? Istri. Punya istri? Sudah berkeluar gal? Kerjanya apa? Mojek. Mojek. Kanit Reskrim Mapolsek Menteng AKP Janus mengatakan, tersangka merupakan kawanan jambret yang kerap meresahkan masyarakat. Pelaku juga tak segan untuk melukai korbannya yang melakukan perlawanan. Menurut Janus, akibat perbuatannya tersangka dihancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, Deni Jenudin, Poskota TV melaporkan. Selamat menikmati. Terima kasih.